Intro Warga kampung Balai Kamang, Desa Cekunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad pria di dalam parit pada Minggu 12 Maret 2023. Saat ditemukan kulit jenazah tersebut sudah dalam kondisi terkelupas. Sebelum ditemukan tewas korban, digabarkan menghilang sejak Kamis 9 Maret. Penemuan jasad ini diungkapkan oleh Kapolsek Singaparna AKP Gelatiko Nagiwanto. Ternyata jenazah tersebut merupakan pensiunan polisi berinisial AS 65 tahun dan terakhir bertugas di Jakarta pada tahun 2017 lalu. Jasad AS pertama kali ditemukan oleh anak kecil berinisial R 8 tahun. Kala itu R tengah pergi memancing segera pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan jenazah korban dalam kondisi kulit yang sudah terkelupas. Terkait temuan luka dan lainnya, saat ini pihak kepolisian telah mengevakuasi jenazah tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medical Center untuk dilakukan visum terlebih dahulu. Meski sempat menghilang 4 hari, Gelatiko menyebut pihak keluarga tak melaporkan ke pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton!